Hai warna merah otomatik tahun 2000 berapa ya 2002 ya ke atas 2003 mungkin jadi ini gambar engine nyala Hai nyala terus ya terus digas tuh kayak nggak respon udah dibuka belum uang udah belum ada yang buka coba hidupnya Oh soket dibuka ya ya udah nggak usah dulu jadi tadi kalau digasuk aja nggak respon ya bobok-bobok gitu jadi kayak ngempos ya ngempos terus kita baca ya lebih baca pakai pps Hai disini bisa bilangnya yang paling atas itu permanen fall trotel ini trotel posisi sensor ya TPS yang bawahnya downstream yang permanen open circuit permanen sensor suflashort circuit positif ini kebanyakan permanen ya tapi yang paling atas itu trotel jadi kita akan fokus ke trotel dulu nih banyak ya ya seperti itu ini trotelnya kita mau lihat totalnya kabelnya bagus nggak mau? bagus nih bagus nih sambung sambung pernah gati kabel? ini kayak pernah dibuka ya ini disambung-sambung ya tapi kabel warnanya sama ini yang mana? ini ke? ini yang hitam ke? trotel yang mana? kok gabung begini? ini ya? oh oke jadi dia di ini wang diganti trotel model gini tapi nggak bisa ini dimodifikasi trotelnya wang awalnya yang besi terus sekarang yang gitu ya tapi ini ganti ya soketnya soketnya eh bagusnya sih ganti ini wang komplit ya totalnya karena ini nongolnya trotel nggak bisa digas ya ya seperti itu ya nanti kita coba cari dulu ini udah ini udah pernah diganti eh makanya soketnya dua ini dua kan soketnya yang dipakai satu kan? ya dua-duanya dipakai yang satu kemana? satu dong ya yang satu kan ini ini buat ke idle totalnya trotel permanen port di dongonya trotel ini ya tetek nggak kenar kan? nggak kenar kan? nggak kenar jadi di gasnya nggak respon ya seperti itu ya kita coba pinjemin dulu yang normal coba nih buka masangnya benar nggak? ya 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 kita coba hapus oke 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 ya sudah hilang yang throttle ini sih fan tidak apa-apa karena sudah di modif kayaknya jadi dia akan nongol Oke yang penting tadi hilang kita coba lagi hidupnya kalau sini sudah hilang ya si apa namanya si engine nya yang nyalanya juga engine apa indikator hilang kita coba sekarang sih kemungkinan sudah bisa digas ya aduh mau digas tadi enggak mau pas pertama kali datang dalam lambut di kantornya nyala Oke sekarang udah mau ya dikasih coba saya coba jalan ya katanya suka berat nggak bisa jalan nanti kita coba jalan kita panasin dulu setelah dicoba itu masih berbet ya tadi dicoba sama yang punya itu di ya kadang kalau lagi jalan dilepas tidak langsung ketemu si ininya apa sih gasnya kebuk-buk-buk baru nah baru jalan itu jadi kayak kosong dulu baru jalan jadi selalu kalau pasti habis ngerem habis lepas gas mau digas gas lagi itu susah dapetin gas lagi ya ngilang gitu ya seperti ya kayak eh kejalan pompa bensin ya tapi bukan karena kalau pompa bensin pasti terus-terusan tidak bisa dikasih cuman antisipasi kita mau ganti pompa bensin juga sekalian karena ya belum pernah diganti kata yang punya jadi selama pakai belum ganti jadi daripada mau berjalan gara-gara pompa bensin nantinya mending kita ganti ya jadi setiap ya payung sebelum hujan Oke gini gini ya sih ininya sekalian diganti nih pompa bensin soalnya belum pernah ganti yang punyanya daripada nanti mogok di jalan manjok gatenok kompanya ini casingnya nih yang ini casing tapi cari yang bagus karena banyak-banyak model banyak harga cari yang paling bagus yang denso kuat biasanya seperti itu lagi dipasang ya ini bensinnya penuh eh penuh yong seperti itu setengah setengahnya mau dicobaan ya coba nanti ini mau dipasang nanti kita lihat ya karena tadi masih itu ya pakai apa itu melihat aku belum motor Oh mana motornya Oh ya jadi mau ngecek ini ya si rotelnya fotonya kan tadi ada masalah di trotel mau ngecek apakah ejunya nyambung nanti di sini nih kalau tidak di kuncinya di on tapi kalau diukur 1 sama 2 itu 0,7 kuat tapi kalau dikuo trotel 1 dan 2 itu 4 kuat nanti kita ukur ya di sini nih di soketnya soket ini kalau itu bagus berarti dari ejunya bagus kita lihat ya kalau nggak bagus ya nanti kita lihat mau diapakan kalau ya jadi ukurnya tadi disana 1 dan 2 tapi kondisi mesinnya di on ya seperti ya oke sudah di on ini mau kita ukur ya soalnya kabel-kabelnya sudah di jumper-jumper gini ya kita sudah di soket dong tuh ini kan sedang ada soketnya jumper jadi ya itu dapat koneksinya nggak bagus berapa ini 12 12 coba di coba tahan 12 di sini notenya ada 8 coba di setengah gas nggak mau ya nggak mau ya udah full nggak mau kan jadi nggak nyambung Bang dia kalau di full harusnya naik ini ya kalau di gas full dia naik dia nggak mau naik ya seperti itu ya nanti kita lihat takutnya kabelnya nggak nyambung yang antara itu 12 kan ab ab oke 13 0,2 oke coba yang sebelahnya Bang takut nanti salah deser ke sebelahnya nah disitu jangan beradu oke sama kalau diketak gas ya nggak bisa ya udah nanti kita cek kabelnya ini kabelnya takutnya nggak nyambung ya kabel yang keecunya karena ini kan termenang ini keecu keecu mesin keecu mesin nah seperti itu jadi dari sini ini untuk keecu keecu ke sini nanti kita bukur satu persatu ya kabelnya ya udah ayo ya jadi trotolnya ini udah ditandain warna merah nomor 21 trotol terus sorry balik lagi ke elektriknya nah ini kalau di sini trotol tuh ini ya loh yang warna merah ini ini trotol kabelnya itu semuanya keecu ya dari sini ini keecu semua nih pin 1 keecu ke nomornya A3 pin 2 keecu nomornya P4 tidak diukurnya satu persatu nyambung enggak gitu ini akhir-akhir dilepas akhirnya nanti kabel trotolnya kita mau tak ukur ya karena dia tidak mau dikasih dibuka soketnya biasakan akunya dilepas ya biar tidak terjadi poster nanti kita ukur dong kita cari soket ini ya Pak soket dua ada di laci Oke ya ini kan A3 ya ini soket B tapi nomornya A3 nah di sini nih nah ini B itu yang tengah ya yang ini B A3 ketemu A A3 sama B3 kecil-kecil ya tapi ketemu nanti Hai menurut ketemu belum Oh iya ya udah dicari dulu nanti kalau udah disorot lagi akhirnya dibuka aja kabelnya semua mau dilihat ya kondisinya eh mau dikeluarin taruh di bawah nanti kita ukur satu persatu Oke sudah turunkan kabelnya ya tuh sudah enggak ada sudah kosong kabelnya sudah diturunkan mau diperbaiki ya kabelnya ini nih kabelnya ya yang mesin tuh nggak pada aku pada sini nanti mungkin mau dibetulkan ya ya jangan seperti ini agak kurang bagus tuh Hai sini nanti kita urut ya dari sini nanti larinya ke ecu ecu yang sini ya nanti kita urut satu persatu untuk eh sambungannya ya karena tadi kan eh potasinya dari ecu nggak nyampe ke throttle ya ini lagi dipasang lagi ya dipasang dipasang-dipasang dipasang ke bawah kolom ke sini sini di malam sudah diperbaiki ya ada yang rusak di kabelnya ada yang konfet sudah diperbaiki sudah diisolasi ulang terus maksudnya sudah dikasih konsolasi ya biar nggak konslet lagi nanti kita oh ini dipasang ke sini nanti setelah kita semua pasang nanti kita rapihkan ya ini nanti kita cari soket satu nih belum 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 nemu soketnya nanti kita cari adalah mungkin yaitu dulu untuk update-nya mobil ini Oke aku sudah dipasang kabel-kabel sudah ya ternyata ini sudah disolder tuh tapi ini enggak berada doang nanti cor lagi ya nanti cor lagi nih mau diganti soket sudah di sudah disolder ya nggak bisa jadi harus ganti soket suitnya jadi biarin nanti kita tadi mau dilepaskan ini gimana lampunya lampu kaya nyala indikator mesin nyala sudah dihidupin sudah mau ya dikasih mau dikasih ya ini tinggal apalagi Pak sudah cuma Oh tinggal ngerapik ketinggalan saja oke ya butuh kita dipenipan jadi sudah bisa digas ya tadinya nggak bisa mudah-mudahan sih bagus terus ya lagi di running terus kita lihat kondisinya seperti apa kalau sudah di hidupnya oke AC nya sudah hidup jadi AC nya nggak lewat sini lagi jadi lewat ini sudah dimodifikasi lewat switch ini nih mungkin ininya sudah rusak gitu tapi fungsi sih ya cuman jadi tidak bisa ngendupin angin aja gitu jadi kalau pakai heater pengen panas AC mati nggak bisa karena dia sudah di include kesini ya tapi enggak apa-apa jadi kita menjarang pakai heater ya nanti kita coba nunggu panas seperti apa ya ya nanti kita tes coba jalan ya kalau udah oke oke semua tidak masalah nanti kita coba jalan yang kemarin yang kemarin kan udah ya ganti ganti pompa bensin untuk perawatan aja kalau itu saya sarankan karena takutnya nanti karena udah belum pernah ganti nanti mogok kayak saya waktu itu mogok mogok di tol oke udah udah gampang ya hidupnya ya aku engine nyala lampu aki nyala kita stater mati semua oke biar aja biar running ya spray itu dengan rapi-rapi sedikit nanti kita coba mobil mobilnya ini ya lagi dicoba ini kita baru keluar dari bengkel ya lagi dicoba jadi kalau ini masih nyala ya tuh indikator mesinnya masih nyala karena dibaca tuh masih ada kerusakan di apa namanya oksigen sensor ya O2 oksigen sensor itu masih nyala jadi ya itu harus diganti cuman itu tidak menyebabkan mobil mogok tidak menyebabkan tenaga apa maksudnya yang berbet atau apa tadi ngelos ya satigas itu tidak menyebabkan itu ya yang menyebabkan itu tadi adalah di kabel yang ke apa inlet ya sorry ke TPS total posisi sensor ya walaupun trotalnya sudah diganti dengan yang model yang lebih muda kalau nggak salah tiapkan model jarum tapi tidak apa-apa secara sistem kerjanya itu sama ya cuma beda soket tapi bisa diganti soket tadi sudah ya setelah kita pelajari seperti ini jadi nah ini keluhannya kayaknya seperti ini ya jadi kalau kita berhenti polisi tidur atau karena jalanan macet gitu nggak gas-gas lagi itu enggak ada ini ada ya tuh langsung langsung respon ya seperti itu jadi kayaknya sudah oke ya mudah-mudahan karena kemarin dicoba sama orangnya betul pas begini ini kan ngerem kita nih dikasih udah nyari-nyari dari dulu gasnya ya kemana nggak tahu kosong-kosong nggak ketemu nanti tahu-tahu nyangkut lagi gitu ya si gasnya seperti itu ya harus jadi daripada nanti kepanjangan videonya ya jadi itu dulu banyak polisi tidur jadi tadi apa ngecekan yang simpelnya nanti kalau misalkan ada sesuatu tidak punya alat misalkan kalau misalkan belum punya alat PPS atau tidak ada autodata sebenernya autodata bisa diinstal ya di komputer kalau punya mobil karena disitu komplit untuk mobil apa aja ya bisa diinstal ke komputer ya Nah kalau seandainya tidak punya yang tadi jadi setiap sensor itu dia mempunyai voltase 5V ya saat kita di kontak mau itu TPS mau itu map sensor yaitu kan sensor atau coolant ya dia mempunyai 5V arus nanti 5V itu akan dikembalikan ke ecu sesuai dengan kalau TPS sesuai dengan bukaan dari gas ya nanti kan semakin full misalkan sampai mentok itu cuma 4V dikasih tapi kalau tidak di gas itu kan harusnya 1V lah anggap 1V 1V tapi kalau gas full jadi 4V si map sensor gitu kalau misalkan ya sama lah seperti total ya jadi dikasih modal 5V nanti dia akan dikembalikan ke ecu sesuai dengan kepakumannya oke mungkin mudah-mudahan di mengeti ya mudah-mudahan ini karena bahasanya teknis jadi terima kasih sudah nonton video ini sampai jumpa lagi ya di video-video Kamil Motor berikutnya selamat menikmati